Raja Yordania Abdullah II mengerahkan pasukan untuk menghalang serangan rudal Iran yang menyerang wilayah Israel. Yordania ikut campur dalam perang Iran versus Israel yang pecah pada minggu 14 April 2024 pagi. Yordania belum bukan rudal Iran yang coba melintas di wilayah negaranya. Yordania yang bertetangga dengan Israel tidak terima rudal Iran melintas di wilayahnya. Dilansir Reuters pada minggu 14 April, Angkatan Udara Yordania mengintersep dan menembak jatuh puluhan unit drone Iran lantaran drone-drone itu melanggar ruang udara Yordania. Informasi ini diperoleh Reuters dari dua pihak keamanan regional setempat. Mereka mengatakan tentara Yordania juga menerapkan kewaspadaan tinggi. Terkait tindakan Yordania, Iran mengancam bakal melakukan penyerangan ke negara yang dipimpin Raja Abdullah II. Raja Yordania Abdullah II baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan warga Indonesia setelah Prabowo memenangkan Pilpres. Raja Abdullah II merupakan sahabat Prabowo ketika pengasingan di Yordania. Abdullah II bin Al-Hussein merupakan Raja Yordania naik tahta pada 7 Februari 1999. Dia merupakan putra tertua Raja Hussein bin Talal dan putri Muna Al-Hussein. Beliau lahir di Aman pada 30 Januari 1962. Raja Abdullah II memiliki empat saudara laki-laki dan enam saudara perempuan. Pada 29 Januari 1999, Yang Mulia Pangeran Abdullah II bin Al-Hussein diangkat sebagai putra mahkota berdasarkan keputusan kerajaan. Raja Abdullah II sebelumnya dinobatkan sebagai putra mahkota berdasarkan keputusan kerajaan yang dikeluarkan sesuai dengan Pasal 28 Konstitusi saat lahir pada 30 Januari 1962 yang berlaku hingga 1 April 1965. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.